selamat siang Pak Daniel disini kami dari kelompok 1 kelas Pemblik A akan mempresentasikan tentang pelipur Clara Kofi disini ada Mohd Zakyatakan saya sendiri, lalu ada Mohd Rajabi dan Pak Hilmi Taufik boleh di next pelipur Clara Kofi merupakan sebuah bisnis di bidang food and beverage yang pada awalnya hanya ada di kota Bali, sekarang menjadi head parter dari jambang pelipur Clara Kofi boleh di next lagi baik, disini adalah proposal kapanya pemasaran digital pertama adalah ada tujuan tujuan kami melakukan pemasaran digital ini yang memiliki KPI untuk meningkatkan brand awareness pelipur Clara dengan memaksimalkan konsep yang dimiliki pelipur Clara, gabungkan dengan konsep yang akan kami buat kemudian metodenya adalah menggunakan metode secara online dengan besar-besaran dan menggunakan media sosial metode kedua yang digunakan adalah memaksimalkan CEO menggunakan metode lead generation konsep, ada dua pertama adalah kita memposting dan memanisian pelipur Clara di Instagram dan customer ini akan mendapatkan potongan harga lalu yang kedua adalah kami akan bekerjasama dengan organisasi seni dan membuat acara yang berdua tujuan untuk para konsumen dapat mengekspresikan terasa yang dituangkan ke dalam karya seni untuk penjelasan konsep dan implementasinya kampanye yang kami gunakan memiliki dua segmentasi yang berbeda untuk konsep yang pertama segmentasi mencakup secara luas dan umum lalu untuk konsep yang kedua tujuan sebagai wadah bagi mereka yang berjiwa seni maupun yang akan terjun ke dunia seni serta para konsumen yang sedang ingin menggunakan rasa tidak percaya dirinya atau patah hati dengan mengekspresikannya ke dalam karya seni boleh di next lagi lalu analisis situasi perusahaan ini sedang ingin melakukan ekspresi pasar dari headquarters yang berada di sini sehingga pelipur lara mengingin membuka cabang di seluruh Indonesia salah satu ini kota Bandung program yang akan kami lakukan adalah dengan menggunakan konsep memposting dan akan mendapatkan pengguna harga kita menawarkan dua konsep yang sudah terkara karena melihat dari budget pelipur lara sebesar Rp 2.500.000 maka dari itu konsep yang kami berikan artinya pelipur lara dan tidak harus mengeluarkan budget yang besar serta sesuai dengan KPI yang kita tetapkan itu brand awareness lalu analisis situasinya adalah memiliki menu yang sangat inovatif dari pelipur lara lalu membantu orang yang tidak bisa meminum minuman beralkohol tapi mereka bisa mencoba menasakkan rasanya yang terakhir menyediakan tempat yang menempat untuk kualitas lalu ada swat yang dimiliki oleh pelipur lara segeri yang pertama dari yang pertama ini memiliki menu yang berbeda dari coffee shop lain seperti tadi mereka menyediakan minuman yang berasa alkohol atau rasa belis namun tidak memiliki kandungan alkoholnya lalu harga yang ditawarkan pelipur lara relatif kurat lalu kita masuk ke bagian urinasi yang pertama ini terakhir tempat yang kurang strategis dan ambien tempat yang kurang nyaman lalu yang kedua hanya menawarkan minuman dan tidak ada makanan ringan namun ada pun peluang dari pelipur lara ini yang pertama adalah adanya hasrat para anak muda yang sedang menikmati kopi dengan rasa yang berbeda dengan kopi di tempat lain lalu yang kedua ada adanya anak muda yang mungkin bisa dibilang kondisi finansialnya tidak terlalu memadai namun mereka tetap ingin menikmati kopi di tempat kafe-nya bersama teman-teman lalu yang terakhir ada adanya threat of advancement yang pertama adalah komputitor lain memiliki tempat yang nyaman sampai di tempat di tempatnya dalam waktu yang lama lalu yang kedua ada komputitor yang memiliki berbagai daftar menu yang lebih banyak timbang pelipur lara kemudian disini ada penekatan pemasaran digital disini ada dua yang pertama ini penekatan organik dan dua penekatan berbahaya penekatan organik kita menggunakan sosial media konten seperti instagram dan juga tiktok lalu email approach yang kedua penekatan berbahaya kita menggunakan media sosial page dan juga influencer no influencer atau macro influencer lalu kemudian sini ada segmentasi pasar segmentasi pasar yang pertama adalah dari biografis biografisnya ini berada di Kota Bandung khususnya Kopok atau sekitarnya lalu demografisnya adalah pria dan wanita yang berumur 15-25 tahun untuk semua kalangan khususnya mahasiswa dan belajar lalu psikografisnya adalah penekatan yang ingin merasakan rasa baru dan juga audiens yang menyukai bekerja dan mengerjakan tugas di luar rumah karena kita memilih pria dan wanita umur 17-25 tahun karena umur-umur segitu mereka senang untuk mengerjakan atau bekerja di luar rumah khususnya di tempat kopi tempat kopi yang adanya ditawarkan relatif murah makanya kita menentukan segmentasi pasarnya adalah pria dan wanita umur 17-25 tahun baik untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lalu yang saya akan jelaskan adalah strategi kreatif campaign tujuannya itu yang pertama untuk meningkatkan interest dan meningkatkan brand awareness pelipur lara yang diposting dari sosial media milik konsumen lalu yang kedua adalah menjadikan pelipur lara sebagai wadah konsumen mengekspresikan diri dengan begitu dapat meningkatkan brand awareness next lalu media yang kami pilih itu ada dua yang pertama instagram dan tiktok alasannya karena dengan adanya kemudahan digital saat ini memudahkan untuk melakukan pemasaran melalui media sosial karena kemudahan dalam pengaplikasiannya serta pada masa sekarang masyarakat atau para calon konsumen lebih sering menggunakan media sosial instagram dan tiktok ini adalah timeline pada bulan februari untuk memposting konten campaign next jadi konten yang pertama itu adalah poster campaign discount 10% syaratnya itu para konsumen men-type pelipur lara di dalam instastory-nya lalu yang kedua campaign valentine day promonya itu tawaran by to get flower and coklat lalu yang ketiga ada content chinese new year syaratnya adalah membawa 4 orang dan mendapatkan promo menarik lalu yang pertama ada campaign workshop dan selanjutnya adalah campaign penjelasan yang lebih jelas terkait workshop yang akan diadakan pelipur lara jadi budget yang sudah ditentukan untuk campaign itu ada dua yang pertama itu online advertising jadi penayangannya akan dilakukan melalui media meta bisnis yang berlangsung selama satu bulan sejumlah satu juta lalu ada yang menggunakan influencer di dalam workshopnya jadi influencernya menghadiri workshop sebanyak tiga kali dengan perpertemuan 500 ribu sehingga workshop pertama satu influencer dan workshop yang kedua dua influencer selanjutnya our goal dari campaign yang telah tadi dijelaskan teman saya yaitu membuat pelipur lara coffee menjadi tempat yang nyaman bagi para konsumen luas dan sesuai dengan filosofi yang sudah ditentukan yaitu para konsumen yang sedang merasa bersedih insecure patah hati dan tidak bersemangat dapat menikmati coffee dari pelipur lara dengan enak dan nyaman serta pelipur lara dapat memberikan wadah untuk konsumen yang ingin menghasilkan perasaannya dalam workshop yang diadakan seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya jadi selanjutnya ini salah satu contoh yang bisa Bapak lihat itu instagram mockup yang dimana secara tidak langsung dari ketiga campaign ini ada dua campaign yang tidak tidak sengaja mendapatkan dua KPI yang bersamaan contohnya valentine's day dan chinese new year dengan ada bundling dan bring for persons itu bisa meningkatkan dua KPI yaitu brand awareness dan revenue selanjutnya yaitu mockup seperti yang tadi sudah dijelaskan ada dua mockup yaitu mengekspresikan rasa melalui lukisan atau bentuk gambar seni yang lainnya jadi untuk di terakhir di bulan Februari tanggal 29 itu kami mengusulkan adanya pembuatan tiktok yang dimana kita ketahui bahwa sekarang tiktok pasarnya sangat luas jadi ada jargon atau bisa disebut kata-kata yang lucu ya biar diingat oleh konsumen itu capek galau insecure ngopi atau di particular jadi sekian dari presentasi kolom 1 mohon maaf bila ada kesalahan kata terima kasih